Yo 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 what's up guys back with me again with the most handsome and the most amazing animal on the planet Koko Dugong Oke guys jadi di konten kali ini ya gue mau Bicara mengenai kondisi gue yang terkini sih kondisi gue terkini dan juga konten Pak Mahatau yang paling terbaru Oke pertama kondisi gue terkini gue sudah melakukan PCR itu 2 hari yang lalu di hari ke-6 ya Di hari ke-6 gue semenjak tes swab antigen itu jadi hari ke-6 itu Dan hasilnya tadi hari ini yaitu hari ke-8 dimana gue isolasi mandiri hasilnya sudah keluar dan ternyata hasilnya adalah positif guys Jadi gue terus melakukan isolasi mandiri lagi sampai 2 minggu ke depan Jadi gue bisa edit video yang bagus-bagus atau konten yang bagus-bagus untuk kalian karena gue sedang isolasi mandiri sampai 2 minggu ke depan Untuk pemakaian obat dan lain-lain itu semuanya antibiotik dan lain-lain semua udah gue beli Gue pokoknya udah minum lah gue udah jaga Pokoknya ini gue udah minum obat ini adalah hari ke-8 Gejala sampai saat ini tidak ada gejala semua bagus indera penjuman juga bagus Terus flu batuk dan lain-lain tidak ada juga Lalu apalagi ya biasa gejalanya katanya buang-buang air juga gue juga enggak gitu ya Jadi semuanya fully normal dan ya walaupun hasilnya positif tapi gue tetap fit sih gitu Yang penting dijaga adalah itunya katanya imun tubuhnya harus kuat ya itulah yang sedang gue jaga gitu ya Doakan aja setelah 2 minggu ke depan nanti gue akan tes lagi hasilnya nanti seperti apa Oke itu mengenai kondisi gue di hari ke-8 ya Yang gue isi masih dengan hari-harinya bermain game saja Masih game League of Three Kingdom tadi juga main Mobile Legends kalah main 2 kali Terus juga gue ya masih baca majalah-majalah FAM Jadul Lanjut ke kontennya Pak Mahatau Oke kontennya Pak Mahatau gue udah nonton sih yang terbaru Itu yang katanya VTube setelah di-hack e-commerce-nya akhirnya dibatalkan untuk launching katanya dibatalkan Oke sekarang pertanyaannya kalau misalkan lu nonton dari video gue yang sebelumnya ya VTube ini makanya gue selalu aneh gitu Gue selalu bilang beliau adalah Pak Mahatau Karena beliau itu sudah mendahului yang Mahatau Gue aja gak tau kapan e-commerce itu akan segera launching Karena dari VTube tidak pernah ada pengumuman kapan e-commerce mau launching Ini tanggal mau launchingnya aja belum ada Tapi Pak Mahatau udah bilang dari mau launching udah mau dibatalkan lagi Batal launching gitu Aneh ya Maksudnya berbicara tidak menggunakan fakta yang ada di lapangan gitu Semua hanya mendengar, mendengar, dan mendengar Jangan pernah seperti itu Gue mau bahas gini guys Jadi masalah VTube ini Di video yang terbaru Itu sebenarnya gue mau bahas adalah dua Gue mau membuka fakta Jadi kalian tuh sebagai VTubers juga jangan bodoh lah Kalian juga harus pintar Pintarnya apa? Pintar dari segi haters Jika memang kalian Jika memang kalian Apa? Mendengar Ataupun Menyimak Ataupun memperoleh informasi dari haters Ataupun mendapat informasi dari lovers juga Jadi kalian gak boleh hanya dengerin dari yang lovers Ataupun dengerin dari yang haters Tapi kalian harus pintar dan mencerna semua informasi Oke gue ada dua yang mau gue bahas Satu adalah kontennya Pak Mahatau Seperti tadi yang gue bilang ya Di kontennya itu awalnya Dia bilang Bahwa di grup Facebooknya VTube Itu banyak yang komen Ada yang komen Bukan banyak yang komen Ada yang komen bahwa VTube tidak bisa dibuka Lalu Poin Ada beberapa VP yang tidak masuk Bukan beberapa Ada VP yang tidak masuk Terus ada juga Ya pokoknya Adalah di video itu beberapa Komplain-komplain dari pengguna VTube Oke kalau kalian Ada di grup VTube Kalian sebenarnya sudah tahu bahwa masalah ini Sering terjadi di grup Ya Sering terjadi di grup Dan itu tidak Kalau masalahnya masal Itu baru menjadi kendala Maksudnya gini Kalau yang melaporkan Wah VTube ini nih VP Tidak masuk gitu ya Dan itu terjadi Di skala 5 dari 10 lah 5 dari 10 orang Mengambil kendala seperti itu Wah berarti benar VTube itu berkendala Tapi Kalau Kalau yang komen adalah Cuma 1 Dibanding 100 Biasanya ada yang salah Biasanya ada yang salah Dan gue sendiri pernah Ini pengalaman gue pribadi Dan downline gue pribadi Pernah Karena dia masih pemula Waktu pas sudah selesai paketnya Dan dia tidak beli lagi guys Dan dia bilang Loh kok di hari ke-41 Nih kok gue gak dapet VP katanya Dari Oke katanya Oke lah masih Sari It's okay Akhirnya besok aja dia coba lagi Hari ke-42 Kok masih gak dapet VP Akhirnya baru ngepon gue Nih kok Saya 2 hari Udah main gak dapet VP ya Loh aneh kok Di gue normal-normal aja Pas gue tanya-tanya Dan gue gali Ternyata dia lupa Aktifin Misi yang baru guys Itu Jadi Berbagai macam yang kayak gitu Bisa mungkin terjadi Oleh 1 atau 2 orang Yang terjadi gitu ya Terus tidak bisa login Oke tidak bisa login Udah pernah dicek Belum Masalah koneksinya Ya kan Kalau misalkan 5 dari 10 Tidak bisa login Nah itu baru kendala Kalau cuma 1 Dari 100 Yang tidak bisa login Nah ini ada apa Apakah akunnya pun Juga bermasalah Nah bisa jadi Akunnya bermasalah Kalau akun bermasalah Mungkin Anda melakukan Kecurangan Atau apapun Itu juga bisa terjadi Nah itu Hal-hal seperti itu Makanya kalian harus pintar Jadi jangan hanya Mendengar Dari 1 1 buah komplain Yang akhirnya dianggap Rata itu merupakan Kompen dari semua Pemain VTube Ingat gitu Jadi itu adalah Kalian harus pintar ya Jangan Jangan pernah Apa Terhasut oleh hal-hal Yang seperti itu Baik Itu maupun VTube Maupun hal-hal lain Di dalam kehidupan kalian Jangan pernah kalian Hanya mendengar Satu informasi Ya Apalagi informasi itu Informasi negatif Mengenai sesuatu Dan apapun Ini gue Ngomong bukan VTube Apapun lah Gitu ya Kalian mendengar Satu buah berita Atau memperoleh Satu buah informasi Tanpa mengecek Terlebih dahulu Dan akhirnya menjadi Informasi itu kalian Akhirnya menjadi pegangan kalian Untuk mensamaratakan Semuanya gitu Itu Jangan guys ya Kalian harus menjadi pintar Gitu Dan Ya Dimaktumi aja Apa mahat tau Beliau kurang paham Karena beliau juga Bukan seorang VTubers Ya kan Tidak pernah mengalami Hal-hal seperti itu Yang ditanyakan di Grup Terus Sudah dijawab juga Oleh leader-leader di grup Tapi kan kalau beliau kan Tidak ada di grup Beliau kan hanya melihatnya Dari Facebook Gitu ya Melihatnya dari Dari luar lah Gitu ya Jadi beliau tidak Memperoleh informasi Bagaimana cara mengatasi Kalau terjadi hal-hal Seperti itu Dan akhirnya Mesamaratakan bahwa Masalah itu adalah Masalah semua Daripada VTubers Bukan Gitu Ya Kembali lagi tuh Bukan Dan juga ya itu Mengenai informasi Mundurnya launching Karena di hackers Sekarang mau launching Aji Gue gak Belum dapat info Kapan mau launching Kenapa Pak Mahatau Bisa tahu Ya karena dia Pak Mahatau Ya Gitu lah Gue juga bingung Gimana ngomongnya Pokoknya intiem Gitu lah ya Gitu Ya Terus juga mengenai Oke Maintenance Ada juga yang dikeluhkan Dari maintenance Perusahaan Seperti apa Yang maintenance Gitu Nih Itu adalah Perusahaan yang bagus Di saat terjadi Kendala Atau hack Dia adalah Maintenance Oke Betul Nah Terus Yang dikendalakan adalah Katanya Maintenance-nya sampai Tiga kali Sampai empat kali Loh Kenapa tidak Dilakukan maintenance Sampai dua Atau tiga Tiga kali Sampai Sistem itu Full kembali Sempurna Dibanding Hanya maintenance sekali Setelah itu Tidak ada kabarnya Dan kabur Seperti JD Union Dan Ali Mama Itu JD Union Ali Mama Kalian ingat Gawat kasusnya dulu Bilangnya Maintenance Terus Tidak bisa diakses Terus Tidak bisa diakses Tidak bisa diakses Tidak bisa diakses Kabur Ya kan Itu yang terjadi Sedangkan VTube sudah Mengambil langkah Dari manajemennya Secara benar Manajemen Goibnya itu Manajemen Kaspernya Mereka maintenance Oke Mungkin setelah Maintenance Masih ditemukan kendala Akhirnya mereka Maintenance lagi Mungkin masih Ditemukan kendala Akhirnya maintenance lagi Sehingga Sekarang bisa diakses Secara lancar Dan tidak terkendala Gue juga sudah Memakai Dari kemarin sih Gue mainin Misi VTube Tidak ada Kendala Bisa akses Dan VP Tidak ada Yang Error Semua VP Juga berjalan Dengan lancar Tidak ada Yang tidak bisa diakses Oh iya Ada keluhan juga Dari Pak Matau Di videonya Bila ada juga Yang ngomong VTube Tidak bisa diakses Ya mungkin Tidak bisa diakses Pada saat maintenance Kemarin Tiga hari Betul Di jam tersebut Memang tidak bisa diakses Mungkin Dia juga belum dapat Infonya Jadi banyak Kemungkinan guys Artinya Kalian juga jangan Termakan oleh Satu Buah Informasi Yang negatif Sehingga Mewakilkan Semuanya Jadi kita harus Pintar Oke itu dari sisi Yang haters Dari sisi Dari Pak Matau Dari sisi yang Lovers VTube pun Juga Kalian harus Pintar Karena ada yang Mau gue bahas Disini Ngapain Posting-posting Bahwa VTube tuh Udah ada kantornya Pakai kantornya Di luar angkasa Bayangin Haduh Itu sama sekali Gak nolong Gak nolong Marah menjatuhkan VTube Terus bilang lagi Elon Musk Yang punya Tesla Itu Bisa kaya Gara-gara VTube Oh my god Itu juga Bener-bener Berita hoax Yang akhirnya Nanti bisa Menghancurkan VTube Dan Satu video lagi Yang Paling sekarang Banyak dipakai Oleh Para VTubers Yaitu VTube Memperoleh Penghargaan Kemarin Di waktu acara Apa tuh Innovation Award Yang ada di Bali Itu Diposting oleh Akunnya Konten VTube Internasional Kalian Juga Jangan 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 Bodoh Oleh Informasi Tersebut Ingat ya Kalian Jangan Jangan Jadi Bodoh Itu yang Memperoleh Penghargaan Adalah Individu Yang Merupakan PLC Dari VTube Yang namanya Pak Louis Jadi Penghargaan Itu adalah Penghargaan Untuk Pak Louis Bukan Untuk VTube Dan Dia Tidak Mewakili VTube Dalam Penghargaan Itu Sebab Jika Kalian Search Di Internet Pak Louis Itu Bekerja Di Mempunyai Posisi Di Suatu Perusahaan Beliau Juga Owner Dari Suatu Perusahaan Jadi Penghargaan Itu Tidak Ditujukan Kepada VTube Tapi Kepada Individu Pak Louis Yang PT Kita Nggak Tahu Apa Namun Disitu Setelah Meraih Penghargaan Pak Louis Mengatakan Dia Turut Mendedikasikan Penghargaan Ini Bagi VTube Beda ya Karena Kalau misalnya Penghargaan Itu untuk VTube Yang menerima Adalah Bukan Pak Louis Yang menerima Adalah Jack Goy Selaku Owner Daripada VTube Kalau Pak Louis Menerima Itu Dia Bukan Mewakili Dia Bukan PT Future Vutex Bukan Penghargaan Itu Juga Bukan Diberikan Kepada PT Future Vutex Penghargaan Itu Diberikan Pada Pak Louis Tapi Dia Mendedikasikan Penghargaan Itu Dia Berterima Kasih Dan Mendedikasikan Penghargaan Itu Kepada VTube Sebagaimana Juga Kalau Misalkan Orang Memperoleh Penghargaan Misalkan Piala Oscar Atau Piala Academy Award Ataupun Piala Piala Inovasi Apapun Beliau Pas Maju Misalkan Nih Gue Memperoleh Penghargaan Dan Gue Mengatakan Gue Berterima Kasih Gue Mendedikasikan Piala Ini Untuk Youtube Karena Youtube Sudah Memajukan Gue Punya Channel Gitu Tapi Berarti Gue Pemenangnya Adalah Youtube Bukan Pemenangnya Tetap Gue Pribadi Yang Penghargaan Adalah Pribadi Tapi Gue Boleh Mendedikasikan Penghargaan Untuk Siapa Gue Mau Dedikasikan Untuk Mama Gue Mau Dedikasikan Untuk Orang Tua Gue Mau Dedikasikan Untuk Youtube Silahkan Jadi Jangan Gunakan Informasi Yang Menyesatkan Bahwa VTube Memperoleh Penghargaan Pada saat Innovation Award Itu Sama Sekali Tidak Benar Jadi Kalian Juga Jangan Jadi Bodoh Sebagai VTubers Kalian Boleh Cinta Lovers VTube Kalian Boleh Hater VTube Tapi Segala Macem Informasi Harus Dicernak Dengan Baik Agar Kalian Bukan Menjadi Bodoh Atau Yang Biasa Si Pak Mahatau Katakan Bebek Dungu Gak Mau Jangan 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 Dungu Semua Informasi Baik Itu Yang Mendukung VTube Ataupun Yang Menjelek Jelekan VTube Kalian Cerna Semuanya Mana Kira-kira Yang Masuk Di Akal Mana Yang Kira-kira Informasi Yang Benar-benar Fakta Dan Benar-benar Paten Nah Itu Yang Bisa Kalian Sebar Luaskan Oke Jadi Sekian Aja Untuk Video Kali Ini Kita Akan Jumpa Di Next Konten Lainnya Jangan Lupa Di Share Jika Menurut Kalian Ini Video Bermanfaat Dan Juga Di Like Dan Di Comment Silahkan Kalian Mau Comment Apapun Juga Dan Mohon Doa Dan Dukungan Untuk Segera Penyembuhan Dari Koko Dugong Agar Agar Komunitas Dugong Apa Pelestarian Dugong Tidak Punah Agar Pelestarian Dugong Jangan Sampai Punah Dukung Pelestarian Dugong Oke Dan Koko Dugong Juga Tidak lupa Mendoakan Agar Kalian Semuanya Disana Sehat Selalu Dan Selalu Jaga Stamina Yang penting Adalah Imun Tubuh Kalian Diperkuat Insya Allah Kalian Akan Terbebas Dari Virus Sialan Ini Oke Guys Sekian aja Video gue Sampai disini Bye Bye Sampai 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 Sampai